Fadel Muhammad Al-Haddar lahir pada tanggal 20 Mei 1952 merupakan seorang pengusaha, politikus, dan akademisi Indonesia, Putra Gorontalo. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia. Bersatu dua, Fadel Muhammad pun merupakan anggota DPD RI periode 2019 hingga 2024. Selain menjadi politisi, keilmuan Fadel Muhammad Al-Haddar dalam bidang kewirausahaan pun begitu diakui dengan diberikannya gelar guru besar bidang public sector entrepreneurship pada Fakultas Ilmu Administrasi.